PJ Wali Kota Arief Gunadi didampingi Kepala BPBD Kota Wilhopi dan Jajaran Senin Siang melakukan peninjauan terhadap pembangunan pelapis tebing Sungai Rupat. Dalam peninjauan ini diketahui progres pekerjaan proyek pelapis tebing Sungai Rupat sudah mencapai 100%. PJ Wali Kota Arief Gunadi berharap dengan pembangunan pelapis tebing Sungai Rupat ini diharapkan tidak lagi terjadi musibah banjir di kawasan tersebut. Dikatakan Arief Gunadi, pemerintah sengaja membangun pelapis tebing di kawasan tersebut karena memang selama ini kerap menjadi langganan banjir, sehingga dari pembangunan ini diharap musibah banjir tidak lagi terjadi. Ini kan dulu daerah ini kan daerah banjir gitu kan, makanya kita usulkan ke pemerintah pusat dan kita mendapatkan dana untuk rehabilitasi sungai ini dengan pembuatan pelapis tebing. Dan insya Allah dengan pemasangan ini daerah ini bebas dari banjir. Sementara itu dikatakan Kepala BPBD Kota Bengkul Wilhopi, pembangunan pelapis tebing Sungai Rupat bersumber dari dana hibah BNPB Pusat. Proses pengajuan pembangunan sudah disusun lama oleh Pemkot sejak 2019 lalu dan baru disetujui pusat untuk dianggarkan pada 2022. Dengan alokasi dana 12,4 miliar rupiah, pelapis tebing Sungai Rupat dibangun sepanjang 810 meter. Dengan pembangunan ini diharapkan dapat menjadi solusi penanganan banjir di kawasan tersebut. Jadi perlu kami sampaikan kepada masyarakat luas bahwa dana untuk pembangunan ini adalah dana hibah dari BNPB. Jadi memang betul-betul dari pusat yang mana pengusulannya setelah kita lakukan dari tahun 2019. Jadi prosesnya sudah panjang. Jadi Alhamdulillah di tahun 2022 terhitung tanggal 26 Desember 2022 ini dana sudah dikucurkan lewat rekening pemerintah kota Bengkulu. Nah, pengerjaannya itu satu tahun, tahun berjalan, bukan tahun anggaran, tahun berjalan. Jadi terhitung 26 Desember sampai tanggal 26 Desember ini. Nah, yang mana kontralnya berakhir di bulan Oktober.